Intro Pemirsa apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Don Bosco Selamun dalam DBS To The Point. Kali ini saya mendatangi kantor Menteri Perhubungan Ignatius Jonan. Kenapa saya datang ke sini? Nanti kita akan dengar jawaban dari Menteri Perhubungan Ignatius Jonan. Terutama karena Anda tahu infrastruktur perhubungan atau moda transportasi atau perhubungan itu ibarat nadi dari sebuah tubuh atau dari sebuah pembangunan ekonomi sebuah negara. Dia akan mengatur konektivitas, dia mengatur mobilitas, dia mengatur dan akhirnya sampai pada bagaimana seluruh biaya logistik menjadi murah untuk dinikmati oleh rakyat atau oleh saya atau juga oleh Anda. Pemirsa, banyak sekali cerita atau kisah dibalik kinerja seorang Menteri Perhubungan Ignatius Jonan. Apa saja yang dilakukan selama satu setengah tahun memimpin Departemen Perhubungan ini? Kita ikuti perbincangan berikut dan kita ikuti dulu paket berikut ini. Program Tol Laut yang dijanjikan Joko Widodo semasa kampanye Pilpres tahun 2014 mulai terwujud. Di Wasior, Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat sekarang sudah berdiri pelabuhan. Pelabuhan Wasior yang dibangun Kementerian Perhubungan ini menelan dana Rp79 miliar. Pelabuhan Wasior menjadi pelabuhan pengumpul dan penghubung pelabuhan lainnya di Pulau Cendrawasi. Dengan begitu, konektivitas atau keterhubungan antar daerah di Papua dapat berjalan lebih lancar. Lalu lintas laut, dari dan menuju Jawa, Sulawesi dan pulau-pulau lain di Nusantara pun berlangsung mulus. Ujungnya, diharapkan harga barang dan jasa di Papua lebih murah. Bukan hanya Papua, janji membangun dari pinggiran juga diwujudkan di perbatasan Nusa Tenggara Timur dengan Timur Leste. Salah satunya, pelabuhan Atapupu di Kabupaten Belu. Pelabuhan yang terletak di Teluk Gurita ini didorong menjadi pelabuhan transit barang sebelum diekspor ke Timur Leste, yang dulu pernah menjadi provinsi ke-27 Indonesia. Selain itu ada Ba'a, Papela, Reo, Pota, hingga Larantuka. Kiprah Menteri Perhubungan Ignasius Jonan membangun infrastruktur laut dan udara di apresiasi publik. Menurut survei terakhir Lidbang Kompas, Jonan termasuk satu dari empat menteri yang menonjol di Kabinet Kerja. Secara umum, kepuasan publik atas kinerja Kabinet Kerja pun merangkak naik. Dalam survei April 2016, kepuasan publik meningkat menjadi 51,8 persen. Lebih tinggi dibandingkan kepuasan publik pada Oktober 2015 yang sebesar 48,2 persen. Pak Jonan, terima kasih sudah terima saya di DBS To The Point. Terima kasih, Pak. Kita ingin tahu yang pertama sekali karena dulu Jokowi gencar sekali kampanye tentang tol laut. Sebetulnya bentuknya apa sih sekarang ketika Anda harus menjalankan tugas itu? Ya, terima kasih, Pak. Tol laut itu di dalam pemahaman kami itu memanfaatkan maritim atau laut yang kita punyai untuk transportasi baik penumpang maupun barang. Nah, tentunya kalau kita berpikir jangka panjang, itu transportasinya lebih untuk barang. Untuk barang ini apa? Karena negara kita negara kepulauan, ya harus bangun, harus menjalankan banyak pelabuhan-pelabuhan. Banyak pelabuhan. Sekarang sudah banyak berapa pelabuhan itu? Begini, kalau pelabuhan dari sebelum pemerintahan ini itu sudah ada tidak banyak, Pak. 1.241. 1.241? Pelabuhan ini ya, pelabuhan umum. Dari 1.241, 112 itu dioperasikan secara komersial oleh pelindo 1 sampai 4. Oke. Nah, 1.129 itu ada di saya. Oke. Nah, ini yang kita perbaiki, kita tidak terlalu tambah nih, Pak. Nah. Ya, lokasinya tidak terlalu tambah, tapi kita perbaiki, kita perbesar kapasitas, tambah dermaga, dan sebagainya, supaya pelabuhan ini betul-betul berfungsi dengan lebih baik. Misalnya kapal lebih besar masuk, ya. Lalu pelayanannya lebih lengkap, misalnya ada grain, ada restaker, ada forklift, dan sebagainya. Masa nanti kapal besar diangkut pakai manusia itu? Bungkar muannya betul, Pak. Jadi, ini yang kita mau pakai sebagai tol laut. Kalau Bapak tanya, apa tambahannya? Oh, banyak. Tambahan itu apa saja? Banyak itu apa saja? Yang pertama, sesuai arahan Bapak Presiden, kita sudah menjalankan empat trayek, yang namanya empat trayek tol laut, Pak. Empat trayek tol laut. Jadi, angkutan barang dengan kapal yang terjadwal. Nah, angkutan barang dengan kapal terjadwal ini, kapal ini akan mengangkut barang dari barat ke timur, dari timur ke barat, mau kosong, mau isi, tetap jalan. Tetap jalan dan ada jadwalnya, Pak. Jadi, orang misalnya di Pelabuhan Sika, dia tahu, oh kapal angkutan barang semen, sembahako, dan sebagainya, itu datang tanggal berapa saja bulan ini? Atau kalau dia mau membawa komoditi dari situ, dia sudah tahu? Betul, dia juga tahu. Ini kita subsidi, subsidinya begini kira-kira dengan Pelni ya, berapa kapasitasnya dia boleh jual di harga yang wajar, kapasitas angkut. Kapasitas yang tidak terjual, itu disubsidi oleh negara. Pak Menteri, itu berarti begini, kan membayangkan ketika kampanyenya Jokowi dan sekarang, itu kan bisa terlihat pada mobilitas kapal, kemudian bisa terlihat pada bentuk fisik dari Pelabuhan itu. Sekarang memang meningkat kalau lihat begini? Menurut saya meningkat, Pak. Karena begini ya, tahun lalu saja kami itu menyelesaikan pembangunan Pelabuhan itu ada 35. Tahun lalu, 35? Termasuk misalnya, kalau mungkin di dekat daerah Bapak dibesarkan, misalnya di Atapupu, di Larantuka, Lalu di Indonesia Timur, Pak. Lalu di Tobelo, di Galela, juga Wasior. Wasior itu di Anu, Pak? Di Teluk Wondama, Pak. Kalau dari Manukwari naik kapal cepat 5 jam masih. Itu daerah yang... Di Baal, di Papela, Pak, di Pulau Rote, dan sebagainya. Nah ini, 35 kita selesaikan, 2 di Barat, 33 di Timur. 33 di Timur. Tahun ini kita target menyelesaikan 60. Tapi kalau Bapak lihat, yang kita perbaiki tahun lalu itu hampir 160 pelabuhan, Pak. Yang diperbaiki 160 pelabuhan. Iya, nggak banyak sih. Tapi lumayan lah, Pak. Bukan saja nggak banyak. Mestinya banyak itu. Kalau orang Jawa Timur bilang, ya nggak banyak sih. Maksudnya mestinya... Ya, banyak banget. Iya, Pak. 160 itu memperbaiki itu kira-kira ya. Kalau ditambah 35 yang dibangun, ya itu sebulan 15, Pak. Pak Jonan, itu berarti kan ini kan selalu ada-ada gium yang mengatakan, kalau soal transportasi ini, ada yang bilang trade follow the ship atau ship follow the trade. Kalau lihat seperti ini kan, Anda atau pemerintah betul-betul membantu sebetulnya menyediakan kapal supaya kemudian berkembanglah perdagangan atau ekonomi di Indonesia Timur, bukan? Iya. Ya, kalau saya sih sebaiknya memang trade follow the ship. Shipnya harus ada. Kalau pemerintah menunggu, ya kalau angkutannya rame, kan nanti jalan sendiri. Saya pikir ya nggak jalan-jalan, Pak. Mungkin jalan tapi lama. Itu betul. Oke, Pak Jonan, kita break dulu. Pemirsa, kami akan segera kembali selepas. Di apron, taxiway, atau perhatikan terminalnya. Nggak banyak sih, Pak. 110. Nggak banyak sih, Pak. Kalau angkutannya 10 itu... Kembali bersama Menteri Perhubungan Ignatius Jonan dalam The Best to the Point. Sudara, saya tidak sedang mempromosikan apa yang dikerjakan oleh Menteri Perhubungan Ignatius Jonan atau Kemenhoek. Tetapi saya ingin memperlihatkan kepada Anda atau saya ingin konfirmasi kepada Pak Jonan. Ini adalah gambar Bandara Gorontalo. Dulu, Pak. Ini dulu, ya? Saya justru diri. Sekarang modelnya seperti ini. Ini kalau lihat tampak dari udara, jadi berubah jauh. Baru seminggu dioperasikan, Pak. Baru seminggu dioperasikan dan berapa lama dikerjakan? Mungkin 11 bulan. 11 bulan. Saya kebetulan pernah ke sana. Jadi saya tahu persis ini sebuah perubahan yang luar biasa termasuk di dalamnya. Kemudian kita lihat ada bandara ini di Wamena. Wamena, Pak. Wamena, betul, ya? Wamena, Pak. Wamena. Masih ada check counter dengan cara di sini atapnya C. Kemudian lihat kayu-kayu yang Anda bisa lihat. Pompa airnya di depan. Pompa airnya di depan. Ini Pak Jonan sendiri pernah lihat aslinya seperti ini atau apa? Iya, Pak. Lalu sekarang, ini-ini di dalam ruang tunggunya. Iya. Lalu kemudian, ya masih ruang tunggu. Coba lihat sink-nya ini, Pak Jonan. Iya. Anda pernah lihat langsung di sini? Iya, Pak. Sekarang seperti ini. Iya. Sekali lagi saya tidak mempromosikan. Tapi Anda bisa keliling sekarang untuk melihat dan menyaksikan sendiri. Lalu kemudian ada di dalamnya ruang tunggu tadi yang seperti yang tadi. Sudah berubah seperti ini. Ini saya ingin tunjukkan satu lagi. Sorong. Ini yang lama. Saya kebetulan tiga kali ke sini selama bekerja sebagai jurnalis. Lalu kemudian ini dulu. Kayak ke warung, Pak, ya? Iya, kayak ke warung. Iya. Kata Pak Jonan kayak ke warung. Kenapa sampai Pak Jonan bilang kayak ke warung? Ya memang kayak warung, Pak. Sekarang ketika lihat begini gimana, Pak Jonan? Luar biasa, bukan? Luar biasa. Iya, Pak. Ini baru sebanding ketika kita lihat view dari udara kalau disorong. Iya, betul. Plus lihat gedung seperti ini dibanding yang sebelumnya. Pak Jonan, soal infrastruktur udara ini, bandaranya, berapa yang Anda membangun seperti ini? Gini, saya cerita tatanan ke bandar udaraan, Pak. Indonesia itu memiliki 235 bandara. 235 bandara ya? Bukan air strip ya. Bukan air strip. Airport. Airport ya. Itu 235 dari Sabang sampai Merauke. Dari Miangas sampai ke Polorote. Nah, dari 235 ini, itu 26 dioperasikan komersial itu sudah oleh Angkasa Pura 1 dan 2. Betul. Jadi ini mereka run komersial, kita support regulasi, safety, dan sebagainya. Ada satu khusus yaitu Bandara Batam. Karena peraturan ya... Bandara Batam karena otorita. Otorita. Yang lain, itu ada mungkin kira-kira masih 20 lebih itu di pemerintah daerah. Masih ada yang di pemerintah daerah? Ada kecil-kecil. Nah, di saya itu 190 lebih, Pak. 190 lebih. Tadi kita menunjukkan tiga, dan Anda harus mengendal 190 lebih itu. Tuh. Tahun lalu yang kami make up, kita make up itu apa? Memperpanjang runway, memperbaiki apron, taxiway, atau merapikan terminalnya, dan sebagainya. Tidak banyak sih, Pak. 110. Iya. Tidak banyak sih, Pak. Kalau make up-nya 10 itu, itu namanya anak-anak. Wow. Nah, yang kami bangun secara seri Anu yang berupa besar, tahun lalu kira-kira ada 10 lebih. Dan ada satu yang dioperasikan, Bandara Baru, diselesaikan, itu Bandara di Pulau Bawean. Pulau Bawean. Pulau Bawean. Pulau Bawean itu antara Pulau Madura dan Pulau Kalimantan. Dari perbatasan Kalimantan Selatan dan Pulau Madura. Tahun lalu kami juga mulai membangun 15 Bandara Baru, sesuai dengan program Nawajita, itu membangun di perbatasan, di pinggiran, dan sebagainya. Kami bangun di Kepulauan, di Kepulauan Riau, Pak. Di Anambas, Pak. Di Ujung Riau. Di Aparna Tuna, di Miangas. Sudah selesai belum? Itu baru Greenfield. Sampai sekarang belum. Harapan saya 2017 bisa dioperasikan. Juga misalnya di Tambrao. Itu kami bangun juga. Ada berapa ya, di Siau juga, dan sebagainya. Jadi ini bagi. Semua daerah perbatasan. Kalau Bapak lihat sih, kenapa kami bangun begini? Gini, dua hal. Mengenai tol laut, kembali ke tol laut. Betul. Kami percaya bahwa tol laut ini adalah untuk angkutan barang. Akan dominasi barang ya? Sekarang juga dominasi barang, Pak. Tapi memang peruntukannya itu angkutan barang. Untuk angkutan barang. Jadi, harapan pemerintah bahwa banyak saudara-saudara kita di pulau-pulau yang tidak besar, itu menghasilkan sesuatu dan dia tahu. Dia bisa jual karena bisa muat kapal, kapan, dan sebagainya. Betul. Ya, satu. Yang kedua, supaya harga barang di timur dan barat. Itu bisa liru, Pak. Presiden waktu meresmikan pelabuhan, perluasan pelabuhan Wasior, itu sebulan lalu, Pak. Di Teluk Mondama, beliau langsung tanya. Sekarang harga semen berapa di sini? Itu betul. Tahu di Jawa berapa? 80 ribu, Pak. Satu saat. Di Jakarta, 70 ribu. Tidak terlalu besar, kan, selisihnya. Dibanding sebelumnya. Ya, dibanding sebelumnya. Kenapa saya perbaiki bandara, perluasan, dan sebagainya? Ini supaya dalam waktu segera, ya harapan saya 2019 lah, targetnya itu. Penumpang itu jangan, kalau orang itu jangan gini, Pak. Jakarta kupang, naik kapal. Ya, itu betul. Ya naik pesawat, barangnya yang naik kapal. Gitu, Pak. Masa ada orang mau terbang begini? Surabaya ke Sorong, naik kapal. Naik kapal. Ya, saya pikirnya udah nggak terlalu musim, Pak. Lama juga. Nah, gitu. Itu biar naik pesawat, terbang, barangnya naik kapal. Sehingga konsep konektivitas itu, laut, maritim untuk logistik. Bandara itu untuk penumpang, ya. Jadi, kan ini negara kepulauan. Masa mau bikin jembatan? Kan nggak mungkin. Ya, jaraknya begitu jauh, bisa, dari antipisakan laut begitu lebar dan sebagainya. Kenapa, Kak, tujuannya gini? Kalau udara, Pak, ya. 2019 targetnya dari seluruh bandara yang kita milih, akan jadi 250, Pak? Ya, akan jadi 250. Tahun 2019 akan jadi gimana? Nah, harapan kami begini. Kalau bisa semua, itu panjang runway-nya, itu bisa didarati sekurangnya. Itu ATR-72. ATR-72. Atau ATR-42, lah. Minimal. Lumayan, 70 penumpangnya. Nah, jangan banyak airport itu sekarang pendek-pendek runway-nya. 900 meter, 1100. Jadi, akhirnya yang bisa terbang itu pesawat kecil. Kalau pesawat kecil, kalau Bapak lihat di banyak daerah-daerah di tengah Kalimantan, di ujung Sulawesi, di dalam Sulawesi sendiri, kayak Mas Samba, dan sebagainya. Terus ke timur, orang terbang itu setengah jam, tiketnya 1 juta, Pak. 1 juta setengah. Kadang 2 juta. Dia kumpulin uang 2 juta ini mungkin 1 tahun, loh. Nah, ini, ini satu persoalan yang menurut saya, bukan persoalan sih ya, ini yang harus diperesin. Jadi, orang terbang sudah murah. Nah, kemarin nih ada cerita ini. Dari Medan ke Lasikin, Pak. Lasikin itu di mana? Bandara Lasikin itu, kalau belum pindah di Pulau Simelu, Pak. Iya. Di Pulau Simelu. Simelu itu dia aja. Ingat pulaunya karena lulus tsunami. Betul, persis. Karena ini berhadapan dengan Molabo, Pak. Nah, kalau Bapak lihat, sekarang karena ATR 72 sudah masuk, tiketnya dari Medan 400 ribu. Coba kalau pakai pesawat kecil, minimal 1 juta. Nah, ini yang tujuan pemerintah supaya kita membangun infrastruktur, kalau konektivitas bagus, itu biaya transportasi itu menjadi wajar. Saya nggak bilang murah, loh, Pak, ya. Jadi wajar. Pak Joran, kita beri dulu. Pemirsa, mungkin tidak perlu percaya apa yang saya katakan. Juga mungkin Anda harus menguji itu di lapangan tentang apa yang dikatakan oleh Pak Joran. Seeing is believing. Kita beri dulu dan kita akan segera kembali. Kan kepada PT Kretasipas itu untuk membangun itu, lalu juga mengembangkan ke Pak. Lalu lapor polisi bahwa ini ada upaya apa? Penyrobotan. Penyrobotan. Nah, nanti saya turut serta menjadi tersantara. Karena Anda mengubah di sini ke transportasi darat. Ini kan banyak sekali penggunanya dan banyak sekali sengkarut yang terjadi di sini. Termasuk soal kereta api. Tapi kereta api sudah bagus. Banyak sekali yang mengapresiasi itu. Tapi soal angkutan umum, bus, dan seterusnya itu masih menjadi soal. Kalau Anda lihat tentang ini, seperti apa sekarang? Begini. Transportasi darat itu sesuai Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan, Pak. Kita perbaikannya ini memerlukan partisipasi dari semua pihak, terutama pemerintah provinsi maupun pemerintah kota. Karena stakeholdersnya sangat banyak. Bukannya stakeholders, Pak. Kalau zaman dulu, pengaturannya itu semua di satu tangan, yaitu di Departemen Perhubungan. Sampai ada Kanwil Direkturat Jenderal Perhubungan Darat di Provinsi. Ingat nggak, Pak? Tidak. Sampai ke daerah. Sekarang ini, kewenangan pengaturan transportasi di dalam sebuah kota atau kabupaten, itu diatur oleh bupati atau wali kota. Kalau di dalam sebuah provinsi, diatur oleh gubernur. Nah, pemerintah pusat hanya mengatur yang antar kota-antar provinsi, Pak. Misalnya, bis antar kota-antar provinsi, itu kami. Tapi kalau bis di dalam provinsi, antar kota dalam provinsi, nah itu gubernur. Makanya kalau di DKI, kita bentuk badan pengelola transportasi Jabodetabek. Orang berharap pada lembaga ini, begitu dibentuk, banyak yang mengatakan mudah-mudahan ini bisa menyelesaikan. Tapi ada juga yang pesimis, Pak Jonak. Begini, kalau Bapak tanya saya, karena ini badan baru ini dibentuk oleh Pak Presiden di bawah saya, ya saya bilang sudah gini aja, nggak usah optimis, nggak usah pesimis, kita kerjakan apa yang bisa. Nggak usah pesimis, nggak usah optimis, tapi kita kerjakan apa yang bisa kita kerjakan. Sama juga waktu saya membenahi kereta api, semua pesimis. Pendalu-pendalu saya pesimis. Mungkin Menteri Perhubungan pada waktu itu, awalnya Pak Yusman juga pesimis. Ini bisa nggak ya ini dipenahi ya? Tapi kita cobalah. Tapi Anda memang ikon untuk memperbaiki kereta api. Saya kira banyak sekali yang mengakui. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Betul. Tugasnya satu itu membuat suatu standar yang mengikuti zaman, Pak. Sesuai dengan undang-undang, nah kita coba aja. Misalnya berpengatur ruangan, kalau tidak boleh merubah dimensi, pintunya kalau jalan harus ditutup. Kalau berpengatur ruangan, pasti kacanya tidak dibuka, pintu tidak dibuka, Pak. Lalu kita bikin standar halte yang baik, dan sebagainya, dan sebagainya. Satu yang penting, begini, transportasi itu mau darat, laut, udara, mau kereta api, satu, Pak. Ini tidak boleh yang, kalau dibentuk jadi badan usaha, tetap spiritnya itu harus operational excellence. Tetap spiritnya adalah operational excellence. Tidak boleh yang namanya corporate excellence. Nggak ada corporate excellence itu transportasi publik. Kalau operational becoming excellence, itu corporate, ya pasti jadi excellence. Tapi jangan dibalik. Karena kalau dibalik, orang kita ini punya kecenderungan, tidak mau ngurusin di lapangan. Tidak betul. Menurut saya betul. Iya, 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 iya. Ya itu yang harus diurusin dulu. Kalau Bapak tanya tadi di awal, wah ini sudah jahat malah gimana? Ya kita tertibkan. Menertibkan itu sering membuat Anda tidak populer. Satu. Kedua, menertibkan itu sering Anda bertabrakan satu sama lain. Terutama pemda-pemda dan seterusnya. Begitu bukan? Iya. Tapi tetap jalan saja. Ya nggak apa-apa, ya memang harus begitu. Tapi gimana? Termasuk soal kereta cepat kan? Yang Bandung gimana? Sudah selesai? Belum, Pak. Saya kira kalau kereta cepat ini kan gini ya, ini adalah inisiatif swasta. Betul. Ya, jadi tidak dibiaya oleh negara, jadi saya anggap BUMN juga badan usaha swasta sama aja. Hanya pemegang sahamnya aja kan? Kebetulan negara tebal. Itu sifatnya badan usaha. Nah, kalau saya, harapan saya kereta ini bisa jadi. Kenapa? Saya terima kasih. Harapan? Harapan. Ada moda lain, ada jenis moda lain. Jakarta-Bandung jalan tidak menggunakan uang negara. Silahkan aja jalan. Kalau menurut saya. Kalau Bapak tanya, sampai mana? Begini. Ini kami baru memberikan izin pembangunan. Kalau izin lain sudah ya. Kecuali lingkungan hidup, silahkan di LH. Itu baru memberikan izin pembangunan 5 km. 5 km betul. Dari 142,3 km. Kenapa? Satu, ini lagi pembahasan desain engineering. Detail engineering design ya. Studi topografinya ya. Hidrologi dan sebagainya. Ada satu juga. Ijin pembangunan itu bisa diterbitkan apabila tanah sudah dikuasai. Kalau Anda mengeluarkan izin tanah belum dikuasai, apa yang akan terjadi? Dan kalau dibangun, misalnya Bapak punya tanah, saya nerbitkan izin ke kereta cepat di atas tanah Bapak, Bapak tidak merasa bahwa Bapak kerjasama atau menjual atau apa bentuknya menguasakan kepada PT Kereta Cepat itu untuk membangun itu. Lalu dibangun kereta cepat. Bapak lalu lapor polisi bahwa ini ada upaya penyerobotan. Nah nanti saya turut serta menjadi tersangka. Karena Anda mengumurikan izin. Saya dengar berita terakhir bahwa Jepang itu meminati untuk merenovasi rel ke Surabaya. Utara. Utara. Dan orang sebetulnya berharap supaya lebih cepat lah kita dari lewat jalur utara dengan kereta api sampai ke Surabaya dengan lebih cepat. Masa depannya rencana seperti ini gimana? Gini, kalau dengan Jepang, itu juga dengan pihak Cina itu baru pembicaraan awal. Sebenarnya ini perlu dibiayai luar negeri enggak? Jawaban saya ringkas. Kalau kita punya uang kita bisa sendiri kok. Pasti bisa saya. Untuk misalnya, enggak usah sampai kereta cepat lah Pak. Sampai 150 km per jam. 150 km per jam pun sebetulnya sudah membangun. Oh sudah bagus Pak. Itu Jakarta, Surabaya kalau lewat utara ya. Misalnya Gambir ke Pasar Turi. Itu berhentinya hanya Cirebon, Semarang, Bojonegoro. Lalu masuk Pasar Turi, Surabaya. Kalau itu bisa, mungkin 5 jam setengah jalan. Enggak beda banyak dengan total perjalanan, kalau kita enggak bisa terbang, dari tengah kota Jakarta sampai tengah kota Surabaya. Saya yakin itu juga 4 jam. Oke Pak Jodar, kita rehat lagi. Terima kasih. Pemirsa Kamilkan. Kalau saya misalnya pemilik blooper, saya bukan pemilik blooper sih Pak. Bukan pemilik apa, taksi lain apa, enggak tahu saya namanya itu. Saya bukan pemilik. Kalau saya, ya saya bikin sistem aplikasi sendiri. Bagi bersama Menteri Perhubungan Ignatius Jonan dalam DPS, to the point. Pak Jonan, tempoh hari ada sedikit tanda keributan tentang angkutan berbasis aplikasi. Ada krep, ada gojek, dan lain-lain yang kemudian menimbulkan demo dari teksi termasuk blooper. Sebetulnya gimana penelesaiannya sekarang? Gini. Kalau penelesaian, kita sudah sepakat memberikan waktu untuk perusahaan aplikasi-perusahaan aplikasi ini bekerjasama dengan perusahaan angkutan umum yang terdaftar sesuai peraturan. Itu batasnya 31 Mei. Oh, 31 Mei ini? Iya, ini 31 Mei 2016 Pak. Emang ada pertanyaan? Kalau enggak, kalau sempatnya cuma separuh, ya separuh aja yang jalan. Kenapa? Begini Pak, menurut saya ya, istilah angkutan umum berbasis aplikasi itu keliru. Oh, istilah angkutan umum berbasis aplikasi itu keliru? Keliru. Tidak ada. Tidak ada dalam undang-undang kan? Tidak ada dalam, bukan tidak ada dalam undang-undang Pak. Di dalam pengertian juga, di dalam konsep juga enggak ada. Mas ada angkutan manusia berbasis aplikasi itu? Emang orang kalau pakai internet bisa ngilang gitu, terus sampai ke sana gitu. Kan enggak mungkin. Iya kan? Kalau angkutan transportasi umum, itu adanya berbasis jalan raya, berbasis rel. Itu berbasis laut, ada. Lu masak ada berbasis aplikasi, mana lagi ini? Enggak, mungkin dalam pengertian, tidak dalam pengertian seperti itu. Tapi orang merasa bahwa menghubungi untuk mendapatkan kebunan itu kan lewat itu. Artinya, aplikasi ini adalah bagian daripada proses bisnis. Proses bisnis antara pelanggan dengan penyedia jasa, pengguna aplikasi. Sebelum ada grep taksi, ada angkutan taksi berbasis aplikasi, kami sudah mengeluarkan peraturan. Bahwa kami mendorong angkutan umum itu dioperasikan secara lebih efisien, termasuk menggunakan teknologi informasi. Nah, yang kami, yang menjadi masalah adalah apa? Yang menjadi masalah adalah begini, alat transportasinya ini lho Pak. Iya betul, dari konsen kementerian perhubungan adalah alat transportasinya bukan? Orang tanya, menteri perhubungan itu selalu kaku sekali berpegang pada undang-undang. Jawaban saya begini, kalau saya disumpah untuk menjalankan undang-undang lho. Apa sumpahnya dirubah lagi? Boleh disumpah ulang sih. Iya, iya. Lho, kan gitu. Presiden juga disumpah untuk menjalankan undang-undang. Bapak dengar kan, waktu sumpah presiden di MPR? Nah, sama. Tapi gini, kalau pelaksanaannya, apa ini mau dipegangin begitu? Jawaban saya iya. Implementasinya bagaimana? Kita atur begini, konsennya apa undang-undang itu? Kenapa harus kendaraannya terdaftar? Kendaraannya terdaftar itu begini Pak. Satu, itu harus ada schedule perawatan. Supaya keselamatan penumpang itu dijamin. Walaupun faktanya banyak angkutan yang berbasis ini, bukan, yang berbasis aplikasi tadi itu banyak mobil lebih baru daripada angkutan umum. Betul. Baru lama ini soal beda Pak. Kalau Bapak bilang, banyak angkutan umum yang mungkin tidak dikir dengan baik. Betul. Kalau kir, tanya kalau di Jakarta, tanya kubinur DKI, kenapa tidak dikir dengan baik? Itu bukan kewenangan saya, kir itu di daerah Pak. Ya, itu satu. Ada lagi pertanyaan kedua. Pengemudi harus terdaftar. Kenapa? Ini belum aja terjadi. Kejahatan yang bisa masyarakat menjadi korban. Nah, problemnya kan begini di lapangan. Orang sudah merasa seperti kalau berbasis aplikasi ini semua lebih mudah. Jadi dia tidak perlu ke tempat halte misalnya. Dia tidak perlu cari. Karena itu mobil atau sepeda motornya datang pada dia hanya berbasis email dan lain-lain. Kan begitu kan? Jadi karena banyak merasa dapat kemudahan seperti itu, waktu itu Pak Jona dikritik oleh publik. Ini sudah enak naik gojek, naik grab, baik, grab teksi, dan seterusnya. Tiba-tiba kok ada begini? Kira-kira begitu. Ini kan soal aspirasi publik. Ya, boleh aja sih. Aspirasi publik itu saya kira tidak salah. Itu benar. Kalau saya, saya juga akan begitu. Makanya yang saya bilang, ini sarananya ini harus mengikuti aturan. Harus perbadan hukum. Jadi kita bisa kontrol, Pak. Batas waktu tanggal 31 Mei ini kira-kira semua akan win-win kelihatannya? Pak Jona. Saya berharap sih ada ekulibur baru, Pak. Ada ekulibur. Regulator itu tidak boleh mengatur sampai harus win-win atau tidak. Nanti itu namanya intervensi, Pak. Yang tidak etik. Jadi yaudah, ini aturannya, semua sepakat, deadline-nya ini, you do it. If you fail, that's yours. If you succeed, that's also yours. Not me. Pak Jona, kita beri kembali lagi. Pas. Pemirsa kami akan beri kembali lagi. Betul. Coba kita mau mudik ke stasiun kereta sama dengan hari biasa. Ya, sama dengan hari Selasa gitu. Nah, terus malah bingung. Tidak asing pulang ya. Kenapa yang saya pulang sendirian? Pak Jona, sebentar lagi sibuk dengan angkutan rebaran. Bulan suci Ramadan mulai Juni ini, lalu kemudian Juli, sudah pasti sibuk sekali. Lima minggu lagi, Pak. Lima minggu lagi. Apa yang berubah dan berbeda dari angkutan-angkutan lebaran sebelumnya yang begitu rumit, begitu banyak soal ketika Anda menjadi kemenhub dan tahun lalu, lalu kemudian tahun ini? Gini, kita coba realistis ya, Pak. Iya. Saya pernah melihat kegiatan transportasi pada saat tahun baru Imlek di Tiongkok. Oh iya, dan itu memang seperti kira-kira lebaran. Iya. Saya juga mengalami hari Thanksgiving di Amerika. Kalau minta itu, pelayanannya itu sama lengangnya dengan kalau kita berpergian di tengah minggu, misalnya hari Rabu atau Kamis. Pasti tidak mungkin. Saya kira malah orang itu kehilangan dinamika perasaan hari besarnya. Kehilangan sense. Kehilangan sense. Kehilangan rasa batin yang pesta. Betul. Setuju. Coba kita mau mudik ke stasiun kereta sama dengan... Sama dengan hari biasa. Ya, sama dengan hari Selasa gitu. Nah, terus malah bingung. Loh, nggak ada yang pulang ya. Loh. Loh, ngapain gue pulang sendirian? Good. Tugas pemerintah mengatur operator dan masyarakat itu serapi mungkin. Satu yang penting dipahami bahwa tidak bisa orang itu ditransport, dipindah dengan moda transportasi itu pada saat yang bersamaan tanpa batas. Nggak bisa. Itu betul. Nggak bisa. Yang bisa itu diatur. Makanya kalau Bapak lihat, karena laporannya ada ke saya juga, tiket kereta api untuk lebaran di hari-hari favorit, misalnya 2-3 hari sebelum lebaran atau 3 hari seminggu lah. Udah habis 3 bulan. Pesan-habis, ya. Begitu dibuka, selesai. Airline juga sekarang sudah selesai. Betul. Begitu saya larang tidak boleh buka loket di airport, pesan boleh lewat internet ada customer service-nya. Nah, orang sudah merencanakan jauh-jauh hari. Saran saya begini, masyarakat saya tidak bisa sepenuhnya mengatur. Tapi saran saya kepada masyarakat, cobalah perjalanan itu diatur sedikit mungkin. Bahkan saya itu usul ke tempoh hari ada presentasi program ini, mudik 2016, saya presentasi depan kabinet. Ada presentasi, saya bilang, loh kalau perlu THR itu dibagi, jangan seminggu sebelumnya, Pak. Orang itu kan untuk beli tiket untuk apa. Kalau bisa THR itu 2 bulan sebelumnya. Gitu loh. Pak Jonan, saya setuju dengan Anda bahwa harus ada rasa, perasaan batin bahwa ini adalah sebuah pesta yang kolosal. Tetapi kan yang ingin orang rasakan adalah nyaman, tetapi juga tetap kolosal. Sepakat, Pak. Itu tantangan kami itu membuat tetap nyaman dan kolosal. Tetap nyaman dan kolosal, tapi tetap nyaman itu begini. Kalau hari Selasa, Bapak ke stasiun Senen, itu penumpangnya kira-kira ya mungkin 8 ribu. Kalau Idul Fitri biasanya 18 ribu. Tapi kalau dia nanti Idul Fitri datang ke stasiun Senen, penumpangnya juga 8 ribu, sepi, Pak. Itu betul. Nanti malah bingung dia, apa enggak salah hari ini. Jadi sebaiknya. Apa enggak salah hari ini. Apa enggak salah hari ini. Sebaiknya begini. Kalau diatur ya, mereka mengatur perjalanan dengan baik, ya saya yakin lancar. Pertanyaannya begini memang. Pertanyaan begini. Kegiatan kolosal ini yang paling besar di Pulau Jawa. Extra flight kita tambah. Sekarang kita atur lagi. Extra flight itu tidak boleh nyisip-nyisip di penerbangan-penerbangan yang jadwalnya sudah banyak sekali. Kita kasih. Kita mundurin. Slot yang kosong mana. Dan sebagainya. Ini menurut saya penting sekali. Satu, jadwal kapal. Kapal kita dorong besar-besaran. Sampai pinjam kapal Angkatan Laut dan sebagainya. Coba diusahakan jadwalnya dengan baik. Dan, nah gini. Zaman sebelumnya itu begini, Pak. Sebelum Anda teruskan. Soalnya zaman sebelumnya itu saya juga mengalami dan seperti kesalahan itu berulang-ulang. Saya sudah bilang dengan semua rekan-rekan saya di berhubungan. Ido Fitri tidak boleh libur. Itu tugas berat kita. Itu amanah besar kita. Harus dijalankan. Dulu kalau operasi lebaran dilihat nih. H1, H2 tanggal berapa. Sudah. Operasi lebaran itu H-7 sampai H-7 selesai. Padahal. Saya bilang gini loh. Tiap tahun itu kita mesti lihat kalendernya. Jadi membaca kira-kira masyarakat itu mau penuhnya di mana. Satu. Yang kedua lihat moda. Lihat moda, Pak. Dari tahun lalu kalau misalnya untuk angkutan laut. Bukan H-7 dengan H-7, Pak. Kita itu H-14 sampai H-21. Karena ada yang sampai ke... Ke mana? Ke Merauke. Dia pulang. Dan sebagainya. Nah ini harus diatur sehingga ini juga terpantau. Kira-tapi. Tidak bisa. 14 hari. Tetapi itu paling sedikit 21 hari, Pak. Gitu. Pesawat terbang pun kayak yang hari ini. Yang kali ini ya nanti lebaran. Itu tidak mungkin 16 hari, Pak. H-1-7 sampai H-2 plus 10. Tidak bisa. Kita bikin H-1-10 sampai H-2 plus 10. Nah jadi 20 hari. Jadi spendnya 20 hari itu kita bantu supaya bagus. Pak Jonan, kalau nanti lebih bagus, seperti tahun lalu lebih bagus, orang tidak akan mengatakan ini kerjaannya Jonan. Apa perasaan Anda kalau begitu? Biasa aja. Biasa aja? Biasa aja, Pak. Luar biasa. Kalau saya, kalau Anda merasa biasa aja, itu luar biasa justru. Eh biasa aja, Pak. Itu karena, gini nih, kalau ibu saya dulu ya, masih hidup, dia bilang, gadis itu kalau cantik, lipsticknya tidak usah terlalu merah. Lipsticknya tidak usah terlalu merah. Makeupnya nggak usah terlalu tebal. Biasa-biasa aja. Ya, kalau Anda melakukan perumpamaan gadis itu cantik, lipsticknya tidak usah terlalu merah, mengingatkan saya pada apa yang sudah Anda kerjakan selama satu setengah tahun. Iya, Pak. Saya kembali lagi kepada penonton untuk melihat sendiri. Tidak perlu percaya apa omongan saya. Tapi saya harus bertanya tentang itu karena proyek bandara yang tadi sudah di make up sudah bagus, pelabuhan yang sudah bagus. Saya mengatakan bahwa jumlahnya banyak. Walaupun Anda tadi sebagai orang gaya Jawa Timur, betul, tidak banyak sih kira-kira begitu. Jadi, ketika Anda mengukur semua ini, lalu kemudian cara Anda berpikir bahwa gadis cantik itu tidak perlu. Orang mengatakan, Jonan lebih baik, lebih dikenal atau lebih bagus sebagai CEO PT Kereta Api daripada Menteri Perhubungan. Apa? Kalau itu komparasinya perlu waktu, Pak. Perlu waktu. Kan saya di sana hampir enam tahun, Pak. Tahun dan satu setengah tahun, ya? Iya, di sini satu setengah tahun. Nanti kita lihat lah, kalau sama-sama lima tahun nanti hasilnya bagaimana. Saya percaya. Mungkin juga bisa lebih cepat. Mungkin juga bisa lebih cepat. Karena umur saya sudah makin pendek, kan? Aku cepat, Pak, kerjanya, Pak. Persoalan di birokrasi kita selama ini kan karena dia lambat, lalu kemudian juga korup. Ketika jadi Menteri Pemegang ini selama satu setengah tahun, apa yang Anda rasakan? Gini, saya begini, ini mengutip Sokrates, Pak. Sokrates bilang itu, kalau mau berubah itu adalah membuat hal baru. Tidak mempersoalkan yang lama, Pak. Kalau mempersoalkan yang lama terus, waduh, pusing nanti kita. Anda sekarang puas dengan hasil yang Anda jalankan selama satu setengah tahun? Untuk satu setengah tahun, saya puas. Ada komplimen dari Presiden? Ada. Pak Jonan, terima kasih sudah bersama. Terima kasih, Pak. Pemirsa, demikian perbincangan saya dengan Menteri Perhubungan Ignatius Jonan. Sekali lagi, saya ingin menyampaikan kepada Anda. Tidak perlu percaya apa yang saya katakan. Juga mungkin apa yang Pak Menteri Perhubungan Ignatius Jonan katakan. Seeing is believing. Anda bisa merasa, Anda bisa melihat tentang apa yang sudah dibuat oleh Kementerian Perhubungan dalam satu setengah tahun terakhir ini. Terima kasih karena sudah ada bersama kami. Sampai jumpa lagi dalam The Best to the point in the episode berikutnya. Sampai jumpa lagi dalam The Best to the point in the episode berikutnya. Sampai jumpa lagi dalam The Best to the point in the episode berikutnya.